Nah, kalau saya buka kitab saya laki yang lama, Injil saya, dipanggil saya sama Tuhan saya, Wah, hei, anak-anak domba yang hilang. Untung kalau kamu ini mbeeeen. Masih seputar Ustadz yang lagi hits belakangan ini. S3 lulusan terbaik dari Vatikan. Ustadz bangun samudera. Di dalam video sebelumnya, gue sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa pengakuan Ustadz bangun samudera sebagai seorang mantan pastor, kejeniusannya di dalam pendidikan pastornya, itu semuanya patut kita ragukan. Juga segala tuduhan-tuduhan dia mengenai kehidupan seorang pendeta atau pastor, gue tunjukkan bahwa itu sangat tidak tepat. Apalagi jika dibandingkan dengan seorang pastor sungguhan, Roma Magnis yang gue bandingkan di video sebelumnya. Gue akan terus melawan segala upaya-upaya untuk menebar kebencian dengan cara mereka yang menebar segala tuduhan-tuduhan miring terhadap kekristenan. Dan melalui video kali ini, gue ingin mengajak setiap kita untuk menalar dengan akal sehat. Yang manakah ulama Islam yang S3 beneran? Dengan cara gue membandingkan antara seorang yang mengaku S3 lulusan Fatikan, lulusan terbaik, dengan seorang ulama S3 sungguhan, lulusan dari Universitas Al-Ashar. Beliau adalah Profesor Dr. Quraysh Shihab. Gue kira nama ini adalah nama yang tidak asing bagi orang Indonesia. Bahkan nama ini sudah mendunia karena beliau baru saja menerima penghargaan bintang tanda kehormatan dari pemerintah Mesir di Universitas Al-Ashar. By the way, dalam bagian epilog atau bagian akhir video ini, gue sudah menyiapkan satu hal yang sayang banget kalau dilewatkan. So, tonton video ini sampai habis. Yang pertama, teman-teman, mari kita bandingkan almamaternya. Ustadz Bangun Samudera mengaku bahwa dia pernah menimba ilmu teologi di Universitas St. Peter's di Fatikan. Begitu saya lulus 3 tahun itu, jadi tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Fatikan rumah. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya, saya mohon maaf kalau saya cerdas. Masalahnya adalah kalau teman-teman coba untuk mencari universitas yang ada di Fatikan, teman-teman akan kuciwa berat, karena tidak ada satupun universitas yang ada di Fatikan. Kalaupun ada lulusan-lulusan yang pernah belajar ke sana, semuanya itu belajar di Universitas di Roma. Tidak pernah disebut sebagai lulusan Fatikan, tetapi lulusan Roma. So, jangan-jangan Ustadz Bangun Samudera agak halu ya ketika dia menyebut Universitas Fatikan. Atau kita berpikiran positif deh ya. Mungkin dia pengen nyebut Universitas Negeri Facitan. Eh, Pacitan. Beneng nggak? Benuk, betul nggak? Nah, bagaimana dengan Profesor Quraish Shihab? Beliau ini adalah lulusan doktorat dari Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir. Universitas Al-Azhar adalah universitas Islam tertua yang dibangun sejak abad ke-10. Presiden kita yang terdahulu, Almarhum Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut Gusdur, adalah lulusan dari Universitas Al-Azhar ini. Profesor Quraish Shihab tercatat mendapatkan gelar doktoratnya di Universitas ini dengan disertasinya tentang tafsir Al-Bikoi. Jadi dari almamater aja kita bisa menemukan manakah yang layak untuk dipercaya. Yang kedua, mari kita bandingkan dari sisi ajarannya. Yuk kita simak. Pak Erti, tuh warga sampai banyak yang Kristen. Ucapkan Natal, nggak apa-apa. Pak Erti-nya nggak mau. Pak Erti juga nggak mau. Pak Erti juga ngaji. Dan tahu dari akidahnya dan membaca fatwa dari yang muijatim. Karena dia tinggal di Surabaya. Nggak mau. Naik dia ke menteri. Jebol ke menterian. Karena menterinya bermain-main dengan iblis sekali. Berteman dengan iblis. Jebol. Begitu kepresidenan, dua-duanya jebol semua. Ini kinerja iblis, nih. Dan ini yang terjadi. Umat Islam sekarang terutama di negeri ini sedang diporak-poradakan iblis dan bala tentaranya. Akut kafalatina kolu. Kolu itu apa? Kolu itu mengucapkan. Jadi mengucapkan saja itu hukumnya haram. Kita bisa menemukan bagaimana Ustadz Bangusamudra ini memframing bahwa orang-orang yang menentang pengajaran beliau yang mengharamkan ucapan selamat kepada agama lain itu dianggap sebagai iblis. Nah bagaimana dengan pendapat Profesor Quraish Shihab? Saksikan. Mengucapkan selamat kepada non-muslim terharam. Itu dosa misalnya. Ya kan dosa. Ini kekeliluan dalam pandangan agama. Jangan menilai bahwa menghormati agama orang berarti mengakui kebenarannya. Berbeda. Dua hal yang berbeda. Berbeda. Menghormati agama orang lain yang Anda tidak percaya itu hanya mengakui eksistensinya bahwa Anda bisa hidup bernampingan dengan saya walaupun dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Itu artinya toleran. Itu artinya toleran. Ya yang kita tidak senang itu melihat misalnya ada tempat ditulis khusus buat muslim. Bahkan ada perumahan yang dibangun khusus buat muslim. Jalan khusus buat muslim. Jalan itu untuk umum. Anjing pun punya hak untuk berjalan. Jangan karena manusia. Anjing juga punya agama. Kita bisa melihat kedua ajaran yang bertolak belakang teman-teman. Teman-teman lah yang menilai manakah yang pantas disebut ulama dan manakah yang pantas untuk kita dengarkan. Gue menelusuri polemik S3 Vatikan ini. Dan gue menemukan satu artikel yang mengatakan bahwa Ustadz Bangun Samudera menyangkali gelar S3-nya dari Vatikan. Dia mengatakan bahwa dia hanya memiliki gelar S2, Magister Teologi. Dia mencuci tangannya dengan mengatakan bahwa yang nambah-nambah adalah penyelenggara acara. Dia tidak tahu. Bahkan untuk membela dirinya, dia mengatakan bahwa surat ijasa, surat seminar tidak punya karena sudah diambil semua. Diambil karena dia pernah diancam. Layangkah kesaksian ini kita percayai? Nah cuman masalahnya bagaimana dengan pengakuan dia yang ini? Dari penjelasan saya ini ya. Mohon maaf S3 saya urusan ini semua. Karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi. Jadi mata kuliah saya cuman 6 kitab. Tripitaka, Wida, Ditrukonanik, Taurat, Injil, Qur'an. Dan Alhamdulillah lulus dengan kumlaut. Jangan mencari pengetahuan, apalagi pengetahuan agama, dari orang yang dikenal pembohong. Walaupun dia tidak berbohong dalam ayat dan hadis. Meskipun benar sekalipun. Meskipun benar sekalipun. Tapi kalau dia berbohong, bisa-bisa interpretasinya. Jadi pilih, pilih. Pilih ustadz. Cari ustadz yang benar. So teman-teman, dari data-data yang gue tunjukkan dalam video ini. Bagaimana menurut teman-teman? Menurut gue, oknum-oknum seperti ini sedihnya adalah mereka menggunakan agama. Gue setuju dengan Profesor Quray Shihab. Bahwa kita bisa berbeda agama. Tetapi kita tetap bisa hidup berdampingan. Apalagi di negara kita. Negara Bineka Tunggal Ika ini. Gue mengajak teman-teman Kristen untuk kita santui aja menanggapi segala sesuatu ini. Sambil kita terus mengingat panggilan Tuhan untuk kita menyikapinya dengan bijaksana. Dan jadi berkat buat orang sekeliling kita. Buat orang beragama lain. Dan juga buat bangsa ini. So make it simple, make it meaningful, make God bless you.